Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Hari ini hari Kamis Tanggal 5 Mei tahun 2022 Saya Pak Ndut, dokter Anus Martio Melalui channel Youtube dokter Anus Martio Tio Ini Menyusuri sebagian Dari jalan Dendeles Yang ada di Selatan Cangkaan Kemudian ini Melewati jembatan Dan kita Terus ke barat nanti Menyusuri jalan ini Sampai dengan di Perempatan Bugel Baru kita nantakan belok ke kiri Kita memang tidak bisa Berjalan cepat-cepat karena Jalan di Rengro selatan ini Di jalan Dendeles ini Ini kondisinya Sebagian memang sudah Tidak rusak Sehingga Kita harus hati-hati Banyak Apa Jalan yang berlupang Ini tergerus oleh Air hujan Dan juga mungkin Lepas Karena Beban kendaraan yang cukup banyak Karena yang melintas disini Bukan hanya Mobil Rukomotor Tetapi Ada truk Bahkan ada Tronton Kemudian Truk tangki Dan sebagainya Jalan Dendeles Sejak adanya Bandaraya Ini juga menjadi Salah satu alternatif Untuk bisa Apa Cepat sampai Di lokasi Karena di tempat ini Jalanya Ini lebih Ringkas Lebih pendek Dibandingkan Melewati jalan yang lain Bapak dan Ibu sekalian Ini mobil-mobil Plat B Plat L Kemudian Ini AB Kemudian KDB Cakar Ini banyak Pelintas disini Ini memang Harus hati-hati Jalannya jelek Jadi Tidak bisa Berjalan cepat Dan Resikonya Kalau motor Berjalan cepat Di Bahara ini Tentu Juga Rawan dengan Kecelakaan Jalan Dendeles Terus di Ini Selatan Dari Canggaan Terus ke barat Ini kita akan Melewati Yang satu sisi Sisi selatan Ini ada Saluran air Mungkin ini Sebagai bagian Garupa Yang pencegahan Banjir Yang sisi utara Ini areal Persawahan Yang sangat luas Sementara Di jalan Dendeles Ini Lebaknya Diperkirakan Ini sekitar 8 meter Badan jalannya Yang teraspal Yang ini Memang kondisinya Sudah Cukup rusak Kemudian Di pinggir Ini kita Si Pagar Pembatas Di sisi utara Dan selatan Ini Bapak Ibu Bisa melihat Ini Sewaksananya Seperti ini Memang Relatif Panas Karena Pohon perindang Tidak Begitu banyak Meskipun Di pinggir ini Ada beberapa Pohon serut Ada Pohon perindang Yang lain Mungkin Akasya Pohon asam Dan sebagainya Kita Mungkin Sekitar 5 menit Lagi Akan sampai Di Perempatan Google Mungkin kita Akan mengunjungi Google dulu Yang disana Sekarang Ada Icon Apa Kepiting Wah Sebagai pintu gerbang Untuk masuk Mungkin Tempat wisata ini Penuh Bisa jadi Tetapi Kita akan Coba Melihat Suasana Seperti apa Kalau di Wonosari Tentu Musim-musim Seperti ini Dipastikan Macet Karena Banyak orang Yang berwisata Ke Pantai Terutama Di wilayah Wonosari Nah Sementara Di Pulon Pogo Tampaknya Memang Masih butuh Perjuangan Untuk Bisa Mempromosikan Objek-objek Kewisata Yang ada Baik Di wilayah Pantai Di Daerah Dataran Maupun Di Pegunungan Menerah Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Bukti Jalan Yang Rusak Jika Harus Hati-hati Tidak Bisa Jalan Cepat Cepat Ini Memang Sebagai Informasi Juga Siapapun Juga Bagi Kebijakan Pembuat Kebijakan Terkait Dengan Pembelian Jalan Ini Memang Jalannya Sudah Waktunya Untuk Di Apa Ya Diperbaiki Atau Mungkin Di Asfal Kembali Supaya Kondisinya Menjadi Lebih baik Ini Kendaraan Ini Padat Air Jadi B Kemudian Ada AA Nah Sebagainya Nah Di wilayah Google Sendiri Ini Banyak Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Tetani Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Ada Yang Menanam Pisang Jadi Dalam Subah Banyak Sehingga Mungkin Apa Penjualannya Sudah Sudah Terkondisi Kemudian Ini Sebelah Selatan Jelen Ini Ditanami Tebu Mungkin Ini Tanah Kas Desa Sehingga Dimanfaatkan Untuk Tanami Tebu Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Kendaraan Tadi Sejak Tadi Keliatannya Tanpa Henti Dari Arah Barat Dari Arah Jakarta Yang Apa Sangat Variatif Sehingga Bapak Bisa Melihat Ini Ada High Ace Kemudian Ada Apa Yang Rush Kemudian Ada Mobil-mobil Yang Lebih Kecil Sejujurnya Lebih Kecil Ini Ada Brio Kemudian Ada Avanza Kemudian Ada Apa Ini Namanya Susuti Nah Ini Ada Juga Nah Bapak Bapak Sekalian Kita Hampir Sampai Di Perempatan Bukul Sebelah Barat Nanti Kita Akan Melihat Suasana Kalau Di Pelarangan Nasri Itu Ada Beberapa Kelebihan Dibandingkan Dengan Bukul Kalau Bukul Menjadi Tempat Pelilangan Ikan Kalau Di Pelarangan Nasri Bukul Kelebihan Kelebihan Kenapa Semarang Yang Kalau Di Bukul Tidak ada Tapi Jalannya Memang Relatif Di Melarangan Kalau Di Melarangan Jalan Sampai Ke Lokasi Sudah Cukup Bagus Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Berkait Dengan Jalan Dendeles Karena Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Perempatan Bugel Dan Kita Akan Belok Kekiri Melewati Kebun Atau Tanah Pertanian Yang Ada Di Wilayah Bugel Yang Rata Rata Ditanami Cape Dan Juga Tanaman Yang Lain Misalnya Ada Tomat Ada Terong Kemudian Ada Juga Jenis Tanaman Yang Lain Demikian Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima kasih Hta As Perhatiannya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh